Intro Bagaimana seharusnya kita orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus mensyukuri keselamatan yang telah kita terima tersebut Saudara dan saudari yang terkasih Bacaan Injil pada hari ini Berkisah tentang Yesus Yang mengusir roh jahat dari seorang di Gresa Penginjil Markus mengisahkan kepada kita Setelah melalui angin ribut di danau Sampailah Yesus di daerah orang Gresa Ketika baru turun dari perahu Datanglah kepada Yesus Seorang yang kerasukan banyak roh jahat Keadaan orang ini sangat mengerikan Ia berada di bawah pengaruh roh jahat Roh jahat membuatnya menjadi gila dan berang Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengikatnya lagi Karena telah banyak rantai dan belenggu Yang dirusaknya ketika orang berusaha untuk mengikat dia Orang ini tinggal sendirian di kuburan Siang dan malam ia berkeliaran Sambil berteriak dan memukul dirinya sendiri dengan batu Namun ketika ia melihat Yesus Ia berlari mendekat Lalu menyembah Bahkan roh-roh jahat yang ada di dalam dirinya pun menjadi gemetar Atas sesim Yesus Kemudian roh-roh jahat itu Berpindah ke kawanan babi Yang berjumlah ribuan Ketika Yesus hendak kembali Orang yang padinya Kerasukan roh jahat itu Meminta kepada Yesus Agar diperbolehkan mengikuti Yesus Namun Yesus menjawab Pulanglah ke rumahmu Kepada orang sekampungmu Dan beritahukanlah kepada mereka Segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan kepadamu Saudara dan saudari yang terkasih Pesan yang hendak disampaikan kepada kita Melalui bacaan hari ini Kiranya sama dengan pesan yang disampaikan oleh Yesus Kepada orang yang telah diselamatkan dari roh jahat tersebut Kita sebagai orang yang juga telah ditebus dari dosa Dari kuasa dan pengaruh kejahatan Hendaknya menjadi saksi-saksi Kristus Hendaknya menjadi pewarta kasih Kepada setiap orang yang kita temui Saudara dan saudari yang terkasih Kesaksian sejatinya Merupakan salah satu tugas gereja Yang mesti kita lakukan Kesaksian yang sejati Kesaksian yang sejati Nampak dalam cara hidup kita Yang memperlihatkan kuasa Tuhan Nampak dalam kehidupan kita Yang dipenuhi keyakinan Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Dan pada akhirnya Kesaksian yang sejati Haruslah nampak pula Dalam tindakan Dan pilihan-pilihan hidup kita Yang menghantar kita Dan orang-orang di sekitar kita Pada kasih dan keselamatan Sebagaimana yang juga Dialami oleh orang Yang telah dibebaskan dari roh jahat Dalam bacaan Injil pada hari ini Pembebasan dari roh jahat Membuat semangat hidup Orang tersebut Dipulihkan kembali Sehingga ia Kini dapat berpikir dengan baik Menjalani hidupnya Yang berguna dan berkualitas Sebagai pengikut Kristus Saudara dan saudari yang terkasih Yesus menolak orang Yang baru dibebaskan Dari roh jahat Untuk tidak ikut Bersama-sama dengannya Karena Yesus menghendaki Agar orang tersebut Tinggal Dan memberi kesaksian Tentang perbuatan Tuhan Yang telah dialaminya Agar orang tersebut Dapat menjadi saksi Bagi lingkungan di sekitarnya Dan agar orang tersebut Menunjukkan kehidupan barunya Yang telah diperbarui Oleh Tuhan sendiri Kita pun Hendaknya menjadi demikian Kasih yang telah kita alami Dari Kristus Pembebasan dari dosa Yang telah kita terima Melalui sakramen pembaptisan Hendaknya mendorong kita Untuk mewartakan Kepada orang-orang Di sekitar kita Keselamatan Yang telah kita terima Hendaknya kita Menjadi garam Dan terang Bagi dunia Menjadi garam dan terang Bagi keluarga kita Lingkungan kita Tempat kita bekerja Dan bagi lingkungan masyarakat Dimana kita berada Agar semakin banyak orang Yang percaya Dan dengan demikian Akan semakin banyak pula orang Yang dituntun Kepada keselamatan Saudara dan saudari Yang terkasih Semoga kita sekalian Yang telah memperoleh kasih Dan penembusan dari Kristus Semakin hari Semakin bertumbuh Dan berkembang Semakin dikuatkan Untuk juga berani Mengwartakan kasih Dan keselamatan Kristus Melalui tindakan Melalui kata-kata Yang konkret Di dalam hidup kita Sehari-hari Semoga demikian Selamat menikmati